Singkau ya demi pengikin Tanpa rikapu jeniatin Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita bersama kami Yang mana pada kesempatan kali ini Kami coba untuk memberi keterangan Video yang mana yang sebelumnya udah di upload Tapi masih belum sempat di kasih keterangan Jadi pada kesempatan kali ini Kami akan coba untuk menjelaskan Oretan video yang sudah kami upload sebelumnya Oke langsung saja bro Yang mana pada kesempatan ini kami akan menjelaskan Tentang masalah Kit crossover 4W Yang plus subwoofer Kali ini kami jelaskan tentang penyambungan Dan letak-letaknya di mana saja Oke bro Langsung saja bro Yang mana kit ini udah dilengkapi dengan power supply Udah dilengkapi dengan IC regulator yang 7812 dan 7912 Karena dia power supply nya simistris atau CT Makanya dia pakai 7912 dan dilengkapi dengan 2 buah elko serta 4 dioda Makanya ini nggak perlu yang namanya power supply yang elko ataupun dioda Jadi langsung dari trapo 1 ampere yang 15 PAC Seperti itu Kita terangkan dan kita jelaskan pada kesempatan ini tentang masalah Tetak potensi 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 nya Dan Out nya buat Yang mana aja Yang mana buat middle dan mana buat Hake Yang mana buat low dan mana buat Subover oke Oke langsung saja bro Yang paling sebelah kiri ini Adalah sebagai Out buat channel A atau L Sedangkan yang kanan ini adalah Buat channel B atau L Oke terus yang Potensio yang paling kiri ini Adalah sebagai potensio Buat Low nya Potensio buat low ada Sebelah kiri Dan outputnya Ada di belakangnya Yang namanya potensio Terus yang sebelahnya ini adalah Frequency Sebagai frekuensi Low dan subover nya Sebelahnya lagi Sebagai middle Dan di atasnya ini Sebagai out middle Sebelahnya lagi itu Ada yang namanya Frequency Yang mana frekuensi ini Bisa mengatur middle sama Hake Sebelah frekuensi ini Ada yang namanya Untuk potensio Hake Yang mana out nya ada Di atasnya Terus Sebelahnya ada yang namanya Buat gain input channel A Dan pin input channel A Sebelahnya itu Adalah buat potensio Subover channel A Yang sebelahnya lagi itu Potensio untuk Subover channel B Sedangkan outputnya Untuk subover ada di Paling tengah di atas Jadi ada plus Ground dan plus Yang sebelah kiri itu Out buat subover channel A Yang sebelah kanan itu Buat subover Out subover Yang channel B Terus yang di bawahnya itu Adalah buat potensio Low Di atasnya itu adalah Out nya low yang channel B Terus geser lagi ke kanan Itu adalah frekuensi Buat low dan subover Sebelahnya lagi itu adalah Potensio buat middle Dan out nya middle Ada di atasnya potensio Terus sebelahnya lagi itu ada Frekuensi Itu potensio buat frekuensi Middle dan high Sebelahnya frekuensi ada yang namanya Potensio buat high Atau treble Out nya high ada di atasnya Terus sebelahnya potensio high Itu adalah gain atau volume Buat channel B Atau channel 2 Sedangkan input nya ada di sebelah kanan nya Sebagai input channel B Seperti itu oke Oke sekarang seperti itu Kita lanjut untuk cara penyambungannya Oke bro Oke lah lanjut bro Oke lanjut kita sekarang Untuk menyambung Sebuah kit crossover 4W Yang plus subover Seperti apa dan bagaimana Kita langsung saja untuk Menyambung nya bro Oke Oke bro lanjut Oke sekarang kita siapkan kit Crossover nya Dan terus penyambungan untuk power supply nya Yang mana kit crossover ini Sudah dilengkapi dengan Elko dan dioda Jadi kita tinggal kasih trafo dan Pengkabelannya Kita siapkan Trafo nya Saklar Fius dan kabelnya Kita sambung dari kabel AC Ke fius nya dulu Dari fius baru ke saklar Dari saklar baru ke trafo Dari kaki yang Satunya Dari kaki yang 220 Masuk ke fius Dari fius ke skring Dari fius ke saklar Dari saklar ke trafo Yang 220 Terus pin kabel yang nomor 2 itu Langsung saja kita sambung ke saklar Kaki saklar yang tengah Kita sambung ke saklar yang kaki tengah Terus dari saklar kaki yang bawah ini Kita sambung ke trafo yang kosong kol Seperti itu Sepertinya sih sama Entah disambung ke yang 220 Atau kosong kol itu sama aja Yang penting jangan disatuin aja Harus dipisah Seperti itu bro Biar enggak konslet maksudnya Soalnya kalau disambung Dijadikan satu Nanti konslet bro Oke tadi yang dari fius Yang dari atas itu Yang masuk ke saklar Kita ambil lagi Kita Sambungkan ke kaki trafo Yang 220 Oke kalau sudah selesai Baru dari trafo Kita sambung Ke kit crossovernya Dari trafo Dari kaki trafo Yang 15 volt Kita sambung ke Kit crossover Yang setnya juga kita sambung Yang kaki Paling bawah Paling bawah Atau yang 15 VAC nya juga Sambung ke 15 VDC juga Yang ada di Kit crossover Bro Soalnya kalau di Kit crossover ini Sudah dilengkapi Dengan yang namanya IC regulator 12 volt Dan Elko Serta Tioda Atau bisa juga disebut Kiprok Kalau di kampung saya Itu dinamakan Kiprok Oke lanjut Sekarang penyambungan Ke Jack In Jack in Atau jack out Jack in L sama R Dan out L sama R Yang mana Out nya itu Ada Yang namanya Subwoofer Low Middle Dan Hick Jadi yang di Paling kiri ini Adalah Out buat Yang L Out buat L yang Paling kanan Ini adalah Low Yang tengah ini Adalah Middle Yang nomor Tiga ini Adalah Hick Atau Twitter Atau Treble Yang Di tengah ini Yang nomor Empat itu Sebagai Input nya Terus Yang tengah Tengah itu Ada Dua Itu Adalah Software 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 Yang L Sama Yang R Itu Ada Di tengah Oke Yang mana Jack ini Kita pakai Jack Akay Soalnya Kit ini Masih Belum Memakai Out In In Balance Out Balance Atau In Balance Soalnya Masih Ini Masih Pakai Yang Biasa Pakai Yang Ground Sama Positif Atau Negatif Sama Positif Seperti Itulah Oke lanjut Untuk penyambungannya Yang sebelah Kiri Ini Adalah Buat Out Yang Low Buat Out Low Di Channel Yang L Pokoknya Channel Yang Kiri Yang Sebelah Kiri Ini Ada Lownya Yang Negatif Kita Sambung Ke Jack Yang Negatif Yang Positif Kita Sambung Ke Jack Yang Positif Kita Tidak Perlu Cepat Kita Pelan Pelan Aja Yang Penting Sampai Sama Tujuan Soalnya Kalau Dicepetin Nantinya Bilangnya Kurang Paham Videonya Terlalu Cepet Bro Yaudah Kita Lambatin Aja Masalah Nanti Diputar Atau Enggak Ya Terserah Kalian Kalau Enggak Tinggal Digeser Geser Aja Dicepetin Aja Untuk Videonya Tidak Masalah Untuk Penyambungannya Kita Dinormal Aja Lambat Juga Enggak Cepat Juga Enggak Oh Ya Terus Yang Nomor Dua Ini Adalah Jack Buat Jalur Middle Jack Ini Buat Jalur Middle Jadi Volumenya Middle Ini Ada Di Potensio Nomor Tiga Sedangkan Yang Hick Ini Ada Di Jack Yang Nomor Tiga Atau Jack Nomor Tiga Bro Pokoknya Ada Yang Negatif Sambung Ke Negatif Yang Positif Ke Positif Itu Adalah Out Itu Ada Yang Namanya Level Atau Gain Gain Buat Low Middle Hick Dan Sub Low Dan Terus Ada Frekuensinya Frekuensi Buat Low Middle Hick Dan Sub Wapar Perlu Diketahui Itu Frekuensinya Itu Apa Ya Masih Bergabung Dengan Semuanya Nah Kalau Yang Nomor Empat Ini Adalah In In Audio Buat In Audio Yang L Yang Channel A Ini Sambung Cara Menyambungnya Juga Sama Yang Positif Ke Positif Yang Negatif Ke Negatif Sambil Lalu Kita Ngomongin Masalah Potensi Ya Ini Frekuensinya Yang Channel A Itu Ada Dua Untuk Potensio Frekuensi Itu Bisa Diatur Dari Hick Middle Low Dan Sub Jadi Semuanya Itu Semuanya Itu Ketergantungan Dengan Yang Dua Frekuensi Itu Saling Maksudnya Apa Ya Harus Diatur Seperti Itu Oke Yang Tengah Ini Adalah Buat Subwoofer Jadi Subwoofer Ini Ada Di Tengah Tengah Yang L Sama R Ini Subwoofer Ground Satu Cuma Keluarnya L Sama R Karena Disini Ini Cross Software 4W Sebetulnya 3W Cuma Plus Subwoofer Begitu Jadinya 4W Ini Subwoofer Bonus Berarti Oke Penyambungan Seperti Biasa Bro Yang Positif Ke Positif Jack Jack Akai Yang Negatif Ke Negatif Jack Akai Seperti Itu Bro Ground Tinggal Jumper Buat Subwoofer Terima Terus Lanjut Yang Channel B Atau Yang R Oke Seperti Tadi Penyambungannya Yang Nomor 1 2 3 Nomor 4 Dari Kanan Ini Adalah Sebagai Out Dari Low Yang Ini Low Yang Negatif Sambung Ke Negatif Positif Ke Positif Yang Nomor 3 Dari Kanan Itu Adalah Sebagai Out Middle Yang Nomor 2 Dari Kanan Itu Sebagai Out Hick Sedangkan Yang Nomor 1 Dari Kanan Itu Sebagai Input Input Yang Channel B Atau R Oke Jadi Seperti Itu Cara Penyambungannya Mengenai Yang Tadi Itu Yang Frekuensinya Itu Akan Ada Per Channel Ada Dua Frekuensi Frekuensi Itu Saling Ketergantungan Antara Suara Hick Middle Low Dan Sub Itu Ketergantungan Tidak Boleh Disetel Middle Doang Maksudnya Cuma Di Frekuensi Middle Yang Disetting Tapi Low Nggak Disetting Akhirnya Nanti Di Low Itu Akan Keluar Middle Di Middle Itu Nanti Akan Keluar Nada Hick Seperti Itu Atau Cuma Disetting Ke Suara Sub Over Nantinya Yang Di Hick Itu Akan Keluar Nada Rendah Nya Juga Jadi Harus Diatur Semua Maksudnya Harus Disamain Pengaturannya Biar Suara Hick Itu Nggak Keluar Nada Rendah Terus Di Nada Low Itu Tidak Keluar Nada Tinggi Seperti Itu Jadi Freq Dua Potensi Yang Buat Freq Itu Harus Diatur Secara Seimbang Maksudnya Seperti Itu Bro Oke Dia Mengerti Oke Sedikit Walaupun Tidak Terlalu Banyak Dia Mengerti Mudah Mudah Dipahami Walaupun Sedikit Ya Harapannya Begitu Bro Tidak Terlalu Banyak Banyak Untuk Yang Apa Yang Ditangkap Tapi Sedikit Tapi Apa Ya Yang Ditangkap Sedikit Tapi Berarti Seperti Itu Bro Oke Oke Bro Yang Terakhir Ini Adalah Input Buat Channel B Nya Bro Positif Kepositif Yang Negatif Kepositif Seperti Itu Bro Cara Penyambung Nya Mudah Mudahan Bisa Dipahami Dan Gampang Buat Mengerti Biar Tidak Terbelit Belit Dengan Masalah Pengkabulannya Seperti Itu Harapan Saya Bro Jadi Kalau Masih Ada Teman Teman Yang Kurang Paham Bisa Di Comment Nanti Kami Akan Usahakan Untuk Membalas Oke Bro Oke Kalau Ada Begitu Bro Kita Akhiri Dulu Bro Untuk Perjumpaan Kali Ini Mudah Mudahan Kedepannya Kita Masih Ada Lagi Yang Bisa Untuk Saling Berbagi Oke Bro Kalau Sudah Begitu Kali Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Singkoyah Demi Bengi Iki Tan Porikopu Jani Ati Sampai 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 Terima kasih.